Selamat sore Ini lanjut lagi Sekarang di Empat Padi ya Ini apa namanya lho? Ini adalah gedung SP3T Jadi sentral pelayanan padi terpadu Sentral pelayanan padi terpadu Sentral pelayanan padi terpadu Ini program pemerintah pusat? Program pemerintah pusat dari Kementerian Ekonomi Jadi ya, kebetulan untuk desa Hagar ini Ditunjuk menjadi salah satu Percentuan klaser padi di Indonesia Dengan klaser padi di Indonesia Dengan Karangaya, Jawa Tengah Jadi Ponorogo, Jawa Timur Karanganyar, Jawa Tengah Ini yang dapat program Percentuan klaser padi di Indonesia Satu Indonesia berarti cuma ada dua Di Indonesia cuma dua Nah, Ponorogo ini Ini namanya apa Pak? Ini gedung SP3T Gedung SP3T? Yang ada di desa Hagar Harapannya jadi padi-padi Percentuan klaser padi di Ponorogo, Magetan, Padiun, Pagitan Itu nih kita serat di sini Kita serat di sini Di olah lagi di sini Minimal ini di Ponorogo Yang kita kerja sama dengan klasokan Terus Kita akan sama dengan klaser padi di Ponorogo Ini adalah pesit dryer Mengering pasir dan mengering janggu Kapasitasnya satu hari 10 ton Satu hari 10 ton Berapa? Dan 10 ton itu dalam kakawanku 10 ton Ya itu 8 jam lah itu sedang kering Tingginya di berapa ya Pak? Tingginya di 12 Tinggi 12? Oh, sama di atas? Oh ya? Oh di atas? Di atas luas? Di atas lahan seluas? Se-2800 2800 2800 Iya Ini gil buat Kemudian untuk Pesit dryer Nanti kalau berjala kering Kemudian ditolak di RMU Pesit RMU itu Cresmilling 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 Iya Cresmilling Jadi pengelola Pengelola Perang Masa Masa wong londok jadi Tinggung gitu Atau gini Selepan beras Selepan beras Ini masih dalam para perakitan Ini perakitan Ini adalah RMU RMU Nanti Dapat dari Cresmilling itu Kalau sudah kering Kemudian diselep di sini Ini malah Kemudian Ini Selo Bukan apanya Itu Packaging Selo Packaging itu Packaging untuk Takar otomatis Takar otomatis Misalkan yang 25kg 25kg 5kg 5kg Tidak bisa dibohongi Jadi tidak bisa dibohongi Sudah Sudah Otomatis Otomatis Takarannya Ini otomatis Kapasitasnya Satu setengah ton Kapasitas Satu setengah ton Beras Jadi setiap Satu kali masuk Gelonya Itu berapa tadi Satu setengah ton Dua setengah ton Dua Dua setengah ton Dua setengah ton Lampungan untuk Disalurkan lagi Repacking Dengan kukuran Takaran Yang 50kg Dua setengah ton 25kg Ini tim Tim banget Tim banget Tim banget Jadi dia Ini ya Wow Luar biasa ya Ini Dia punya Tiga orang Untuk tiga orang Untuk pengaprolin Tiga orang Cukup Ini bisa serap Tenaga kerja juga Dia beroperasi Pada saat Masih panen Ini memang Tahap Tidik Untuk Rakitannya Rakitannya Jadi Jadi Nanti Kalau sudah Jadi Keresinya Yang datang Terjadinya Dari Kemenko 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 Mudah-mudahan Pak Jokowi Bisa datang Ini Pak Jokowi Untuk yang kedua Prode Biponologus Yang mulai Menganfasikan program Mudah-mudahan Untuk membantu Masyarakat Pertanian Dan yang bisa Meningkatkan Nilai-lebih Pertama kita Oke Sekian dulu Terima kasih Salam Terima kasih